Di video kali ini, aku akan bikin meja untuk youtuber guys. Ini bikin ya, bukan unboxing ataupun nge-review. Dan mejanya kayak gini nih. Ini aku gergaji sendiri. Kakinya sih emang beli sih. Tapi kalau kalian mau custom, mau dikasih lemari gini, bisa tanpa beli kaki sama sekali. Jadi buat kalian yang penasaran gimana proses bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini. Biasanya di channel ini tuh aku nge-review bareng atau aku bikin tutorial seputar Youtube gitu-gitu ya. Tapi di video kali ini aku akan nunjukin hal yang beda. Ini kayaknya belum pernah aku tunjukin di channelku sih. Jadi aku tuh hobi dan suka banget tentang dunia woodworking. Jadi aku suka bikin meja, aku suka bikin lemari gitu-gitu. Buat kalian yang subscribe Laikul karena mau tau tips tentang Youtube dan recording peralatan untuk syuting itu, stay aja disini. Karena aku gak bakalan sering-sering bikin video yang kayak gini nih. Dan buat kalian yang mau nge-ikutin perjalanan perkayuanku dan hobi-hobiku lain, ada Arduino, ada microcontroller gitu, buat robot gitu-gitu. Nanti kalian subscribe-nya ke channel siapa tau penemuan aja. Di channel ini aku bakalan tetep nge-review bareng dan bikin tips-tips Youtube gitu ya. Dan di video ini aku bakalan bikin meja untuk Youtuber. Ini disini kalian udah liat box, ini adalah kaki meja. Jadi nanti mejanya kita bikin sendiri ya, top table-nya kita bikin sendiri. Dan kita cukup beli kakinya aja. Ini aku beli di IKEA, harganya tuh sekitar Rp60.000-Rp70.000 per kaki. Kalau butuh 4 kaki berarti dikalikan 4, Rp240.000. Dan kemudian untuk top table-nya, kalau beli dari IKEA itu kan mahal ya. Ini disini aku udah beli multi-pleg banyak banget nih. Rencananya sih aku mau bikin kitchen set. Nanti kalau kalian mau ngikutin proses pembuatan kitchen set-nya, Kalian subscribe aja ke channel siapa tau penemuan ya. Balik lagi ke meja. Kalau kita beli meja dari toko gitu ya, Kita gak bisa custom ukurannya, kita gak bisa custom materialnya mau pake apa gitu. Biasanya meja-meja yang di bawah 1 jutaan, Itu materialnya paling pake MDF atau particle board. Meja yang udah pake playwood gini atau multi-pleg, Harganya pasti udah Rp1.500.000 ke atas tuh udah mahal banget. Nah, ini multi-pleg ini yang udah dilapisi melamin ini, Harganya murah banget. Cuman sekitar Rp270.000-Rp270.000 aja. Dan dia udah ada lapisannya nih, udah ada lapisan melaminnya. Ini bisa kita tulis pidol nih di atasnya. Jadi kayak papan tulis gitu. Ada juga yang belum ada finishingnya seperti ini. Ini belum ada finishingnya ya. Jadi bolak-balik kayak gini semua. Dan kalau yang ini dia baliknya biasa, Di atasnya udah ada finishingnya. Ini lebarnya 121 cm. Dan untuk panjangnya, Di sini kita coba ukur aja. Untuk panjangnya di sini 242 cm. 242 cm. Ini 1,20 m cukup ya segini. Kalau kita mau dibagi berapa ya? 240 cm. 24 cm. Kita bagi 80 cm-an ya. 80 cm. Misalnya ini 80 cm tuh udah cukup banget ya. Udah lebar banget. Jangan ini aja. 60 cm. 60 cm. Bisa jadi 4 meja. Ini bisa jadi 4 meja. Dan kakinya. Kakinya berapa? Kakinya tadi 1 meja. Itu kan 4 kaki. 300 ribu untuk kaki mejanya. Ini ada 4 meja. Berarti dikali 4. 1,2 juta. Ditambah ininya 300 ribu. 1,5 juta. Kalian udah bisa dapet. 1,5 juta. Kalian udah bisa dapet 4 meja. Jadi kalau kalian mau bikin kantor. Kayaknya bikin sendiri aja sih mejanya. Cukup beli kakinya aja. Dan berarti harga per mejanya itu. 1,5 juta dibagi 4. Sekitar berapa? 400-300 ribu aja ya. Cukup murah. Dan hasilnya menurutku akan bagus sih. Kita akan potong. Untuk meja youtuber itu. Aku sukanya di sekitaran 1,5 meter. Di sini aku bakalan bikin meja youtuber. Aku sih nyamannya ya. Kalau untuk unboxing-unboxing gitu. Panjangnya tuh yang nyaman 1,5 meter. Ini kita balik aja. Pakai yang ini dulu ya. Pakai yang unfinished ini. Motongnya di sini. Kita ukur 1,5 meter. 150 cm. 150 cm. 150 cm. Nanti kita tandain. Kita kasih beberapa titik ya. Dan untuk lebarnya mungkin berapa ya? 60 cm. Cukup kali. Kemudian untuk lebarnya. Sekarang kita cari lebarnya berapa ya? 70 cm mungkin. 70 cm kali ya. Kita belum punya penggaris. Pakai ini aja. Pakai hollow. Aku belum punya penggaris. Pakai ini aja. Setelah kita kasih titik-titik tadi. Kita garis ya. Pertemuan titik-titiknya. Ini aku akan bikin meja yang simple aja ya. Yang praktis. Yang tidak ribet-ribet. Sekarang kita akan mulai memotong. Tapi buat kalian yang pemula. Pastikan belum ada ini ya. Kalian bisa pakai gergaji biasa. Gergaji kayu biasa itu harganya mungkin sekitar 80 ribuan. Atau kalau mau lebih murah lagi. Kalian bisa pakai gergaji besi. Itu bisa. Gergaji besi harganya mungkin sekitar 15 ribuan. Yang buat memotong besi. Buat memotong pipa PVC gitu-gitu. Itu bisa. Ini aku baru beli kemarin. Video reviewnya akan ada di channel siapa tau penemuan ya. Sebelum kita mulai menggergaji. Ini udah siap ya. Sebelum kita mulai menggergaji. Kita pastikan safety-nya dulu. Biar kayak. Tukang-tukang beneran ya. Pakai topi. Kemudian pakai masker ya. Karena ini nanti debunya bakalan banyak. Nggak tahu nanti kameraku aman atau nggak. Berdebu nggak. Dan. Kenapa ini di sini. Ini ya. Sarung tangan. Sarung tangan motor. Kita akan mulai potong aja. Aku baru pertama kalinya pakai gergaji ini. Biasanya aku pakai jigsaw. Ini baru pertama kalinya pakai circular saw. Huhuhu. Uhuh. Uhuh! 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton